Nah matahari ini tiap pagi muncul, apakah pernah menyempatkan diri kita untuk ucap syukur pada matahari? Coba kalau nggak ada matahari, kita bisa ikut. Beliau-beliau ini mewakili Tuhan yang sifatnya makro. Karena mikro itu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur angin di dalam diri kita itu ya alam. Yang sifatnya mikro, yang menunggal di dalam diri kita. Diri kita pun tercipta dari empat unsur alam, lima anasir semesta. Iya toh? Raga terbentuk dari air, tanah, angin, api. Dan cahaya atau jiwa. Dari manis durupapat, limo, pancer. Ya kan? Kita sedekah dengan tumbuhan. Karena olah-olah leluh, ada pohon besar itu sangat dihargai, dihormati. Kalau di Bali, diberasung sama kain poleng, kain kotak-kotak hitam mutih ini. Itu penghormatan. Karena apa? Kita tiap hari menghirup oksigen. Oksigen dihasilkan dari apa kalau nggak dari pohon? Ingat lah? Iya. Kita melakukan penghormatan pada air. Dan ternyata kita butuh air tiap hari. Coba satu hari nggak minum aja. Kita bisa merasakan apa gitu kan. Iya kan? Kehausan. Ternyata kita butuh air. Udara yang kita tiap hari nafas. Tiap detik kan. Nafas terus. Keluar masuk. Ini kan Tuhan yang keluar masuk. Tuhan melalui perwujudan angin. Oke, Mas Dinesh. Jadi itu kan merupakan suatu penghormatan. Iya kan? Kita kayak batu, tumbuhan. Itu kan leluhur. Leluhur itu tidak hanya yang tidak kelihatan. Tapi juga yang kelihatan. Bapak kita pun ya leluhur. Itu kan ibu kita leluhur. Semua yang mengawali sebelum kita. Itu kan namanya leluhur. Tetapi arti leluhur itu kan yang dimuliakan. Leluhur artinya kan mulia. Kita harus memuliakan para beliau. Karena apa? Kita tanpa ada bebatuan. Tanpa tanah. Kita sedekah namanya ke samudera. Laut. Ke air sungai. Ke patirtan. Atau yang namanya mata air. Itu kan selalu diberikan suatu penghormatan. Jadi mengucapkan suatu persembahan. Yang namanya persembahan itu kan. Kita mau ujubkan rasa terima kasih. Jadi ini hanya sekedar penghormatan. Iya penghormatan. 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 Ucap syukur. Karena apa? Kita tanpa batu. Tanpa pohon. Apakah kita bisa hidup? Ya bisa. Beliau-beliau batu dan pohon itu mewakili Tuhan. Dan mereka adalah bagian kelengkapan agar tercipta. Tanpa batu, tanpa tanah, tanpa air, tanpa api. Apapun kita bisa hidup. Contohnya kita tiap hari. Namanya tiap harian. Hari kan disebut tiap hari kan. Matahari. Maka tajipalah hari. Nah matahari ini tiap pagi muncul. Apakah pernah menyempatkan diri kita untuk ucap syukur pada matahari. Coba kalau nggak ada matahari. Kita bisa hidup. Beliau-beliau ini mewakili Tuhan. Yang sifatnya makro. Karena mikro itu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Unsur air. Unsur tanah. Unsur api. Unsur angin di dalam diri kita. Itu ya alam. Yang sifatnya mikro. Yang menunggal di dalam diri kita. Diri kita pun tercipta dari empat unsur alam. Lima anasir semesta. Gitu. Raga terbentuk dari air, tanah, angin, api. Dan cahaya atau jiwa. Dari manis durup apat limo. Pancar. Ya kan. Kita sedekah dengan tumbuhan. Kadang-kadang orang-orang leluh ada pohon besar itu sangat dihargai. Dihormati. Kalau dibalik di. Langsung sama kain poleng. Kain kotak-kotak hitam mutih. Itu penghormatan. Karena apa. Kita tiap hari menghirup oksigen. Oksigen dihasilkan dari apa. Kalau nggak dari pohon. Ingat lah. Iya. Kita. Melakukan penghormatan pada air. Dan ternyata kita butuh air tiap hari. Coba satu hari nggak minum aja. Kita bisa merasakan apa gitu. Iya kan. Kehausan. Ternyata kita butuh air. Udara yang kita tiap hari nafas. Tiap detik. Nafas terus. Keluar masuk. Ini kan Tuhan yang keluar masuk. Tuhan melalui perwujudan angin. Tanah tiap hari kita menginjak. Kalau nggak ada tanah kita mau hidup di mana? Tuhan kan memberikan perantara. Gitu. Itu mewakili Tuhan. Di mana di situ memberikan kehidupan? Di situ lah. Karena alam semesta ini sebenarnya manifestasi. Iya. Itu kan. Busje inkang kato. Itu kan perwujudan. Kita semua ini Tuhan. Tetapi. Akhirnya manusia melewati batas. Merasa menjadi Tuhan. Merasa paling benar sendiri. Menguasai. Akhirnya bumi ini dikuasai oleh manusia. Makanya suatu ketika ada hal yang sangat besar ini. Yang menjadi dampak mahal perayalaya itu adalah orang-orang yang merasa dirinya seperti Tuhan. Merasa memiliki. Merasa kuasa. Iya kan. Jabatan jadi ukuran. Materi jadi ukuran. Iya kan. Padahal itu kan hanya pelengkap saja. Iya kan. Menarik ini. Iya. Rasa kepemilikan. Berarti kita itu memang sekarang ini membutuhkan kebangkitan. Biar kita sadar. Ayo kita sadar. Kita bangun jiwa kita. Raga kita. Agar kita menjadi bangsa. Yang istilahnya maju. Gak bisa apa ya. Masa kita masih tetap terjajah. Dibodoh-bodohin. Sama mereka. Makanya dibilang arti kata sadar itu kan biar tidak lupa. Gitu. Sadar kan bahasa persamaan ini kan tidak lupa. Tidak lupa. Eling. Ini orang jauh ngaran ini kan. Lah. Artinya kan kita harus eling dari itu semua. Kita eling. Kita itu hidup tiap hari menginjak tangan. Tiap hari minum air. Tiap hari menghirup udara. Tiap hari menghubungkan api untuk cahaya. Untuk memasak. Saya kini sedihnya orang mau kompor. Itu lagi kehilangan gas bingung. Ya. Artinya kita butuh api. Dan pernah gak kita ada rasa ucapan cukur. Kita. Kita sedekah pada air ini misalkan. Ini kita nyembah Tuhan melalui perantara air. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu sesat. Masyarakat. Jadi kan. Karena kan. Banyak orang yang mengatakan. Alasan mereka kan. Kenapa kok tidak menyembah Tuhan langsung. Kenapa kok harus melalui. Batu atau air atau pohon gitu. Nah. Sekarang gini pak. Tuhan memberikan manifestasinya melalui ini. Nah dari ini aja belum bisa mau kesini. Emang mana bisa gitu kan. Kesadarannya itu loh. Iya kan. Kesadaran terhadap air. Kesadaran terhadap api. Mereka langsung loncat ke atas. Nah itu. Nah sekarang dari ini aja lupa. Apalagi kesih. Zaman sekarang kan orang pengennya jalan pintas. Jadi. Iya. Suatu apa ya. Hal yang omong kosong. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka itu dekat dengan Tuhan. Tapi. Istilahnya tidak menghormati alam semesternya. Nah iya. Gitu. Eh lucu kan. Dan jadinya kan. Pengen ketemu presiden. Kalau gak ketemu staffnya dulu. Apa langsung ketemu presiden juga isu. Iya kan. Kita. Tapi mereka menganggap itu. Apa ya. Memang jalannya kayak itu harusnya. Kenapa kok. Kalau kita mau melajari namanya inner work ya kan. Kita bekerja untuk lebih ke dalam. Kita membangunkan. Oh ternyata aku gawiannya seko lemah. Oh ternyata aku gawiannya seko banyi. Oke. Dirang hidupku juga butuh air tiap hari. Butuh angin tiap hari. Nah itu kesadaran. Kesadaran. Iya. Sadar. Aku juga sadar. Aku juga di rumah yang lebih banyak. Aku lebih banyak banyak. Tapi mungkin. Mas Dennis bisa ngasih tips. Pada kita yang masih setelahnya awam. Untuk menjaga kesadaran. Dalam 24 jam itu kan ya. Sulit. Mungkin punya tips. Gimana kita mengawalin hal kayak apa gitu. Semua kan dimula dari membiasa. Iya kan. Kalau kita tidak mau membiasakan ya harus cuman. Terus kemudian. Ketika kita berusaha. Untuk menggapai kesadaran. Tapi kita masih ada kemelekatan. Kemelekatan keinginan. Harapan. Anak-anak-anak. Itu juga akan susah. Gitu kan. Jadi itu yang akan membatasi manusia. Untuk menggapai Tuhan. Iya kan. Rasa ketak. Akhirnya timbul rasa ketakutan. Kekhawatiran tentang kehidupannya. Harus mempunyai keinginan. Gitu. Karena apa. Dunia ini kan hancur gara-gara keinginan-keinginan manusia. Yang tidak terbatas. Atau tidak dibatasi. Makanya kan. Para yang terbangkitkan itu. Paling susah. Ketika. Tidak terbawa. Kemelekatan. Itu yang paling susah. Karena apa. Dasar kemelekatan itu kan memang sangat. Apa ya. Zaman sekarang itu. Wiskadung. Melekat banget. Ketika orang belajar kesadaran. Orang belajar spiritual. Tapi masih belum. Masih ada kemelekatan. Berarti kan masih rongros gitu kan. Belum. Sepenuhnya dalam menjalankan itu. Kemelekatan bukan berarti kita meninggalkan. Tetapi artinya. Kita tidak. Apa ketergantungan pada sesuatu yang. Gek-gek gue. Nah. Itu kan. Kekhawatiran. Akhirnya kan timbul kekhawatiran. Nanti kalau aku tidak memiliki ini. Nanti tidak bisa ini. Tidak bisa itu. Itu. Makanya kan untuk menjadi. Namanya zaman dulu kan. Pendharmaan. Diri. Atau pengabdian kita. Untuk menemukan Tuhan. Ini kan perlu pengabdian. Sepenuhmu. Diri kita untuk. Diri kita sendiri. Sesama kita. Untuk alam semesta. Apakah kita sudah siap untuk mencapai itu. Orang pandangannya gampang. Apalagi zaman sekarang pengennya insta. Untuk mencapai itu kan gak mudah. Iya kan. Orang misalkan bicara ngomong gampang. Ketika diterjunkan di tengah hutan. Coba rasanya gimana. Karena saya mengalami sendiri. Ternyata kalau ketika kita berada di dalam. Dunia yang mungkin. Anggap orang itu menyerangkan. Ini radikasi. Tapi kita mental itu. Makanya kan spiritualitas itu membangunkan. Makanya orang-orang terbangkitkan. Yang pertama dibentur adalah mental. Bentur keadaan. Contohnya. Kejadian covid kemarin. Orang tidak bisa berkutik apa-apa. Mau gak mau agrinya mereka. Makanya di kejadian covid itu. Banyak orang yang terbangunkan. Terbangkitkan. Awak kening. Mulai timbul kesadaran. Yang awalnya dulu pengusaha. Sampai jatuh. Akhirnya lari ke ini. Lari ke situ. Cari pertolongan. Akhirnya diarahkan ke sesuatu. Yang mengarahkan padahal. Yang sifatnya kelubu. Itu bagian dari sentuhan alam. Tapi sebenarnya kalau kita mencermati. Itu ada pola tertentu. Yang setirahnya Tuhan itu. Memang membuat. Suatu kejadian. Yang sepertinya. Bencana. Yang tidak mengenakan. Atau mungkin dalam. Untuk jakat mikro kita. Kita dikasih mungkin kebangkrutan. Ekonomi jatuh miskin. Itu nanti untuk suatu apa ya. Power link. Biar bangkit. Biar ingat. Sadat. Untuk bisa menuju ke Tuhannya. Terus. Kalau menuju dari itu. Apakah memang harus lewat itu. Kenapa kok kita tidak bisa. Istilahnya menggapai kesadaran. Tanpa melewati rasa-rasa. Kepahitan tadi. Hal-hal yang istilahnya buruk tadi. Karena berat dipada kemelekatan itu tadi Pak. Masih terlena di kenyamanan. Zona nyaman berarti ya. Iya kemelekatan itu tadi. Misalkan ya. Orang dulu. Makan jagung. Makan nasi tiwul. Biasa. Orang sekarang. Menyeramangan segul. Contohnya itu. Caneponya gitu lah. Nah loginnya seperti itu Pak. Iya kan. Nah itu bagian dari sebuah kemelekatan. Ketergantungan pada dunia. Padahal dunia ini hanya sebuah pelenggara. Gitu kan. Nah. Ini pengaruhnya juga dari globalisasi. Menduninya. Perekonomian dunia. Akhirnya memubah mencet manusia sebuah. Akhirnya mau gak mau. Gitu. Pernahnya di. Apalagi. Banyak perbankan. Yang memberikan utang di utang. Semakin orang terjerat. Gitu. Nah. Bukan istilahnya membantu perekonomian ya. Iya. Kan mereka kan. Punya slogan kayak. Sepertinya mereka membantu usaha. Memberi modal. Tapi ternyata. Pada kenyataannya kan memang banyak yang. Akhirnya kan iming-iming belaka. Akhirnya terjerat juga. Akhirnya mau larinya ke kesehatan. Pikiran. Iya kan. Kehancuran keluarga. Banyak faktor keluarga-keluarga yang hancur gara-gara itu. Iya. Iya kan. Tapi waktu jatuh nanti akhirnya. Itu dampaknya seperti itu. Nanti akhirnya sadar. Sadar ketika dia sudah jatuh dia. Akhirnya mencari istilahnya. Pencerahan. Pencerahan tadi. Iya. Mengandakan itu bagian dari peringatan dari alam sebenarnya. Makanya kan perlunya persiapkan diri sebelum terjadi maha pralaya itu tadi. Semua kan angkaran murka akan di. Iya. Sebenarnya kalau dilihat itu Tuhan itu bisa ada dua opsi juga. Dengan istilahnya keterpaksaan atau dengan kerelaan. Sebenarnya mereka-mereka yang istilahnya akhirnya bangkit dari keterpurukan itu kan dari memang dikencet dulu terpaksa dia. Terus yang terkait tadi Mas Dino saya jelaskan tentang sedulur papat limau pancer. Yang pancernya itu kesadaran. Iya. Iya pancernya itu manifestasi Tuhan. Manifestasi dari Tuhan. Sifatnya lah kekal. Sebelum mencapai situ kan kita harus bisa paling tidak mengendalikan yang keempat itu ya. Selawai-selawai-selawai. Nah. Selawai-selawai-selawai. Ibarat. Empat unsur ini dijatuhkan jadi 100%. Ini kudus selawai-selawai-selawai-selawai. Nah. Kalau pejalan yang awam ini yang masih baru. Ini memulai. Nah. Kita startingnya mulainya kayak apa itu. Untuk mencapai itu. Iya karena kan makanya gini kan. Kita hidup ini kan rata-rata orang sekarang. Oh nanya Tuhan ya weh terus 24 jam. Tapi kita tidak pernah meluangkan waktu untuk diam sejenak. Melakukan perenungan atau henung melalui perenungan. Meditation kita pendekatan dengan alam. Dengan diri kita. Kita ada hubungan. Istilahnya sering-sering berkomunikasi. Dengan yang menghidupi kita melalui alam itu tadi. Kalau kita tidak bisa membiasakan itu. Kan kita hidupkan dari alam. Berarti kan artinya kita harus ada kedekatan dengan alam. Gitu. Kalau kita tidak ada kedekatan dengan alam. Ya bagaimana kita bisa menemukan itu. Jadi termasuk indikator juga. Seseorang itu bisa dikatakan dekat dengan Tuhan. Kalau dia dekat dengan alam. Iya. Rasa welas aslinya ada. Sikap berendah hatinya ada. Kebijaksanaannya pasti juga mencukupi. Gitu. Tidak mempunyai jiwa yang anarki. Oke. Ini mumpung saya teringat. Sekarang kan bulan surau. Iya. Sebagai seorang praktisi spiritual. Yang mengalami keilmuan Jawa. Khususnya ini. Saya ingin. Minta istilahnya. Versinya Mas Timus itu apa? Dalam memahami bulan surau itu. Karena kan sebagian orang Jawa itu meyakini bahwa bulan surau itu bulan yang sangat sakral. Sehingga mau punya hajatan aja, mau mantu aja, akan tidak berani. Karena mungkin takut akan ada musibah atau apa. Mungkin kalau versinya Mas Timus mungkin bisa dijelaskan bulan surau itu apa. Ya kalau versinya orang Jawa itu kan ibaratnya kalau bulan surau itu. Energi-energi kesakral yang sifatnya astral itu lagi muncak-muncaknya. Nah orang Jawa bilang ini leluhur bodoh. Bodoh isilahnya gerakat kan. Gampang-gampang gitu kan. Tetapi kalau secara energi. Energi astral itu kan lagi hack. Jadi saat kondisi seperti itu kita harus feeling. Harus bisa mengendalikan diri kita. Contohnya misalkan bulan surau kok mesti sana kejadian lalu lalangat. Kalau kita enggak fokus. Enggak. Apa namanya. Belin dalam diri kita, jiwa kita, mental kita. Misalkan kita naik kendaraan. Oh, darahan itu kan. Karena energi astral lagi keceng kan. Blank. Alamu. Akhirnya naik kendaraan enggak fokus. Emosional yang keluar. Emosional jiwa bukan emosi marah itu bukan. Emosi kan macam. Macam-macam. Nah itu emosional akhirnya blank. Nah. Gagal fokus. Terjadi bentuk rata. Yuk-yuk magnet itu. Energi kan pasti membawakan energi magnet. Di situ ada energi. Semakin tingginya energi. Energi magnet semakin banyak. Sama aja. Gira kan dinamo magnet semakin tinggi. Daya listrik pun juga semakin besar. Iya kan. Itu kan ilmu elektro atau ilmu listrik. Kelistrikan itu kan sama. Di dalam diri kita ada unsur kelistrikan. Elektromagnetikan. Semakin besar energi kita. Yang kita ciptakan. Maka magnet kita juga bagus. Tapi gak boleh kelebihan juga gak boleh kekurangan. Denamunnya semakin kenceng lampunya pedat. Kasih lampu ya. Kurang kenceng juga redut. Makanya kan perlukan keseimbangan. Makanya kan. Banyak orang salah kata ya. Vibrasi tinggi itu keliru. Yang bagus adalah. Kestabilan. Vibrasi. Nah kestabilan vibrasi. Ini menghasilkan energi yang positif. Energi positif menciptakan high frequency. Nah high frequency ini akan menghasilkan cahaya yang lebih tinggi. Nah cahaya. Ini diterima oleh semesta. Dipantulkan kembali pada diri kita. Hukum feedback. Mungu nantur bakal. Mungu nantur. Semua apa yang kita pancarkan itu melalui cahaya. Kalau cahaya kita merah. Ya kembalinya pada diri kita sendiri. Yang namanya karma. Yang namanya kan mental kita siap. Kalau kita melatih mental kita. Keseimbangan kita juga terjadi. Kalau orang seimbang. Pikiran kita juga. Rasional kita bukan berjalan. Karena. Personalitas ini yang butuh kebeninan. Kejernisahan. Kesehatan dan berpikir. Intelektual. Ya.